Yo yo semua, ya ini lagi Jogja lagi, konten Jogja lagi, gue lagi ada di Jogja, kali ini gue lagi ada di daerah dekat Perambanan, ini katanya sih warungnya agar fenomenal bombastis, setelah murah dan banyak lauknya, lauknya Peras Manang, karena banyak lauknya, ya mungkin ada sekitar 25 laukan mah, ini namanya Wedang Kopi Perambanan, kayak apa? Taksi Indonesia, Cikidot. Dari depan, simple, sederhana, dan ini meyakinkan banget, ini pasti makanannya enak, kita masuk aja, kita lihat ada apa aja nih, gokil tempatnya simple, sederhana banget, nah itu kan bener kan, wih, banyak ikan, kita sambung dengan ikan, nah biasanya kalau cafe bagus, toalatnya juga bagus, setuju gak? Tuh, toalatnya bersih banget, gokil ya, bersih. Oke, nah ini, itu ada kayak gue bilang sih, kayak ruang VIP-nya mereka, tapi outdoor ya, jadi sampingnya langsung sawah juga, lo bisa lihat kan, itu di belakangnya kayak gitu kan. VTW, disini gak ada AC ya, adanya ACC, angin cepoy-cepoi, jadi konsepnya disini ada balik ke alam ya, anyway, ini tuh luasnya bukan ke samping, tapi ini luasnya ke dalam, jadi ini luas banget tempat ini. Tuh kan, gila kan, ijo royo-royo, gila, gimana mata kalian gak termanjakan disini coba, bener-bener healing kan, yap, kalau menurut gue ini namanya healing klasik, karena sosok anaknya bener-bener klasik, terus tempatnya juga adem, nyaman banget. Lu bisa lihat sawah langsung di sebelah kanan lu nih, tuh sawah tuh, idih, anginnya sepoi-sepoi ini, enak banget disini nih, the best, the best. Nah, ini juga ada ruangan lagi nih, ini kayak, bentuknya kayak rumah joglo gitu tuh, ada yang jagain guys di depan tuh, ada papa kek, ada mak, kek, kek. Mensewu ya, nupang lewat ya, jadi ini tempat bisa nampung banyak orang lagi ya, lu lihat aja ini di dalam nih, tuh kan ada wayang tuh ngejagain tuh, bisa lihat gak kalian tuh. Gila ya disini luas banget ya. Nah, ini ruang yang terbaik daripada ruangan yang lain tuh, mau sholah, jadi kalian yang mau menjalankan ibadah sholat, bisa disini nih, tempatnya bersih juga tuh, lihat kan. Udah, gue udah lapar, kita lihat aja menu nya kayak apa ya, yang tadi gue bilang depan, ini banyak banget menu nya, tuh lihat tuh. Beuh, segini banyak. Kita tengokin satu-satu deh, tuh ada jantung pisang, terus, waduh, waduh, terus ada apa lagi nih, kita lihat deh sebelahnya, ada namanya daun pepaya. Beuh, mantep banget. Udah deh, lu baca, lu lihat aja deh, gokil ya. Banyak kan, banyak kan, makanannya banyak kan disini kan. Apa yang gue bilang kan, banyak makanan jatuh, aneka pepes, gokil. Gila, 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 gila. Jadi gimana, kalian udah lapar belum lihat video ini? Kalau udah, ya udah. Tungguin aja sampai akhir video, nanti gue kasih tau deh, ini harganya berapa. Karena, sorry ya, gue lupa detail harga permakanannya, yang gue inget totalnya doang. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel gue di LISXB. Oke, kita makan bareng. Oke, makanan gue udah datang. Ini kalau kalian lihat di depan gue ini ada garam asam, ini bagian dada. Terus ini ada telur bareng, kalau disini bilangnya telur goreng crispy. Banyak ya? Gue bingung gue. Terus, kenapa bang? Sorry. Daun pepaya. Nah, ini katanya yang... Osen-osen daun pepaya teri. Tuh, oseng-osen daun pepaya teri. Katanya sih, kebiasanya sih ini nih, katanya. Kita coba nanya ntar. Wow. Terus ada pepes jamur. Nah, kalau kalian tadi jangan gue manggar Iqbal Iqbal, kalau kalian bingung ntar ada linknya di sebelah kiri. Iqbal itu siapa? Itu juga lama gue. Mari kita mulai makan. Terus pepaya. Kita sudah paham itu dulu. Pakai beruasa saya, kita coba yang tadi ya. Daun pepaya teratulung. Kalau mau pakai, pakai ini. Wah, ya. Dengan itu, saya sendiri. Sangat mengejutkan. Biasanya kalau daun pepaya itu kan ya, ini. Gak kait, getir. Ini justru daun pepaya, gue gak kait sama getir. Anak. Ya, kan, kita berhubungan hidup kita ya. Ya, ya, ya. Pakai itu kehidupan, Mas. Oh, ya. Nanti kalau lu suka kira sini, bawa kira si kira-kira. Bumpung di sini ada beras merah. Kita pakai beras merah, biar hidup gue sehat. Di bintang. yang menariknya si tol krispinya ini asyiknya dia pake bawang butir ya jadi agak beda sama telur barendo ya kalau telur barendo lu masih bisa ngasak telur kita coba garak hasan saya bilang seperti opor cuman dia bedanya pake gua asam jadi kayak kalau dulu pake barendo lu sekarang pake ini asem ini ada tomat hijau nya ya semacam sayur asem lah tapi versi abuang ini pendekan hijau nya jadi tak mau pake ibu saya asem ini dari bentuknya kayaknya amk 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 ibu 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 ini kalau kalian mau ke Pramanan, sudah ke Pramanan, mantap dulu ke sini, karena ini gak jauh namanya warung kopi Pramanan di sini nah, itu kopi tanda kan tapi dia pakai jambungnya, dua asam, pakai jambungnya, jambungnya enak dia, asik yang buka-buka kalau kalian suka pedis, ini waktu dicoba sih tapi kalau gue bilang, ini dorong kopi ini berasa banget sih jadi ini kotor saya, itu ada daun kan ada plastiknya kan? ada teman-teman, ada tisnya ada tisnya jamurnya jamur yang ini jamur enoki makasanya agak manis makasanya agak makasanya agak kalau saya makan jadi kalau kalian mau siang atau so-sore biasanya rame seperti yang tadi bilang saya masuk jam 10 jadi kalau kalian mau kemana-mana jangan lupa ngambat kita lanjut bayar oke oke nah, gue ada di mobil sekarang gue mau lanjutkan perjalanan gue kalau tadi kalian ingin tahu berapa sih gue habis makan di warung kopi peramanan tadi itu kalau dihitung-hitung itu kurang lebih 57 ribu udah sebanyak itu jadi menurut gue worth it, worth it banget apalagi menurut gue tehnya khas banget ya teh jawa tengah tuh khas banget jadi kalau menurut gue kalau kalian ingin makan murah dengan porsi yang barbar di daerah peramanan warung kopi peramanan tadi wajib dicoba gitu oke, ini karena gue udah ada di mobil berarti untuk vlog seri Jogja nya gue akhirin disini gue mau kemana lagi saksikan aja di instagram gue di X4 Chris untuk update-update berita terbarunya gue mau makan dimana atau ada vlog baru apa lo liat akhir disitu dan lo follow aja kalau kalian suka video ini tolong di like jangan lupa di komen juga positifnya terus di subscribe channel gue biar berkembang dengan baik oke, gitu aja gue Chris mohon pamit tetep bersyukur dan sehat bye-bye